Dari 100 persen ABPN itu, 60 persen sudah habis di Pulau Jawa. Jadi kota Samarinda dan Berlimpon ini harus menjadi kota modern menurut saya. Tapi kalau Kal Tim tidak siap, ini bisa juga menimbulkan nanti istilahnya apa? IKN-nya kayak surga, daerah ring 1, ring 2-nya yang Kal Timnya kayak meraka, kira-kira itulah. November mendatang, kita, masyarakat Kalimpanan Timur, akan memilih gubernur perode 2024-2029. Kita akan memilih sepasang pemimpin yang akan menakodai pembangunan provinsi tercinta 5 tahun lamanya. Sejumlah nama telah memasuki bursa. Para politisi terbaik sedang menyiapkan perahu dan strategi menuju pilkada. Bagi masyarakat, ini adalah waktunya mengenali lebih jauh tentang mereka. Apa isi kepala, keresahan, dan rencana para bakal calon jika kelak memimpin bumi etam? Bakal calon pertama yang berhasil kami temui dan tanya apa keresahannya, sehingga berniat maju ke Pilgub Kal Timur 2024 adalah pria ini. Kal Tim keren! Pertama kita tentu bersyukur bahwa Jokowi, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Ibu Kota Negara berada di Kalimpanan Timur. Menurut saya, ini sebuah peluang, tantangan, sekaligus juga ancaman, karena selama ini memang APBN itu lebih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Jadi dari 100% APBN itu, 60% sudah habis di Pulau Jawa, 20% ke Sumatera, 20% lari ke Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sehingga dengan dibangunnya IKN di sini, diharapkan pembangunan itu lebih merata di wilayah tengah dan timur Indonesia. Dan ini menjadi peluang, karena akan banyak kegiatan ekonomi, juga akan ada daerah pertumbuhan baru, bahkan mungkin Kalimantan ini akan menjadi epicentrum Indonesia, bahkan epicentrum dunia. Nah, tentu ada kekhawatiran kalau kita tidak menyiapkan secara komprehensif pembangunan Kalimantan dari semua aspek dan sektor, ya betul saja. Itu bisa mengancam eksistensi daripada masyarakat lokal yang ada. Karena kalau masyarakat lokal tidak siap, tentu pendatang akan lebih siap. Walaupun kita tidak mengklaster atau tidak membuat dikotomi, ini pendatang, ini pribumi, tidak begitu. Ceritanya bahwa semua orang yang di Kalimantan adalah warga negara Indonesia yang berhak untuk mendapatkan pelayanan, berhak mendapatkan kesehatan, berhak mendapatkan pendidikan, dan berhak mendapatkan melakukan pekerjaan, ekonomi yang baik. Tetapi tentu saja kita ingin orang yang sudah bermukim lama sini, tidak terpikirkan, sehingga perlu konsep semuanya yang baik. Menurut saya jangan sampai nanti IKN ini kan bagus konsepnya nih, dengan Smart City, Green City, tapi kalau Kalimantan tidak siap, ini bisa juga menimbulkan nanti istilahnya apa? IKN-nya kayak surga, daerah ring 1, ring 2-nya yang Kalimantannya, kayak neraka, kira-kira itulah. Jadi harus disiapkan. Misal saya kemarin berkeliling balik papan. Balik papan itu, beberapa ruas jalan sudah mengalami kemacetan yang cukup parah. Tadi saya juga sama Rinda, di depan Islamic Center juga mengalami kemacetan yang cukup padat ya. Sehingga kalau saya berpikir, kalau nanti ada migrasi penduduk dari Pulau Jawa atau dari Jakarta ke IKN, mungkin dalam jumlah 2 juta sampai 5 juta orang, hal awal mungkin 2 juta ya, mungkin nanti akan tambah sampai 5 juta orang. Bisa dibayangkan ketika orang-orang IKN itu mungkin sekedar berbelanja, cari makan ke balik papan ke Samarinda, pasti tidak bisa lagi terhandle dengan baik kota kita. Mungkin akan lebih semraut, sehingga perlu perencanaan yang lebih matang. Salah satunya adalah tentu harus disiapkan transportasi publik yang baik, yang modern. Jadi kota Samarinda dan balik papan ini harus menjadi kota modern menurut saya, agar tercipta tricity ini benar-benar terkonek dengan baik. Itu satu saya kira berkaitan dengan IKN. Kemudian infrastruktur juga secara menyeluruh harus dibenahi, baik itu infrastruktur di dalam kota maupun antar koneksi antar kota. Misalnya sekarang Alhamdulillah antara balik papan dan Samarinda sudah ada jalan tol yang menghubungkan. Cukup memperlancar, walaupun jalan tolnya juga masih belum sempurna. Menurut data kita, beberapa waktu tersebut banyak sekali kecelakaan yang memakan Tor Banggiwa. Akibat mungkin rambu-rambu yang belum memandai, juga lapisan dasarnya yang belum baik ya, karena masih dalam bentuk kongkrit beton. Harusnya sudah diaspal supaya lebih nyaman digunakan. Nah, tidak bisa berhenti di situ. Harus terkoneksi lagi dari tol balik papan Samarinda sampai ke Sangata saya kira. Paling tidak. Sampai ke Sangata itu harus dikoneksikan antara Samarinda dengan Bontang sudah harus segera dibangun jalan tol yang sama seperti balik papan Samarinda. Karena harus barang berjasa dari kota ini sangat besar. Karena mimpi kita ke depan, semua daerah Kaltim ini akan menjadi kawasan industri. Industri-industri besar yang ada di Jawa misalnya harus digeser ke Kalimantan Timur. Pariwisata didorong misalnya, tapi tidak semua lantas-latah mau membangun pariwisata. Di Kaltim tentu daerahnya tidak cocok untuk kita membangun pusat food estate.